Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Mangawan Peace Chapter 1037 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori Chapter kali ini berjudul Shiron Hake Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Ibu Kota Bunga Di sana, festival api masih berlangsung Para warga terlihat sangat gembira karena selama festival api diselenggarakan, mereka bisa berpesta dengan bebas Mereka benar-benar menikmati pesta itu karena mereka tahu bahwa setelah festival api berakhir, maka kehidupan mereka akan kembali ke dalam penderitaan Pemerintahan yang dipimpin oleh Kurozumi Orochi benar-benar sangat buruk, apalagi mereka tidak bisa melawan Orochi karena ada Kaido yang melindungi Shogun tersebut Namun yang mereka tidak tahu, sekarang ini sedang terjadi perang besar di pulau Onigashima Telah terjadi banyak hal di pulau tersebut, seperti Kaido yang beraliansi dengan Big Mom Kaido yang menghianati Orochi Dan Kubulufi yang telah mengalahkan semua kru terkuat Kaido Para warga juga tidak tahu bahwa pulau Onigashima sedang terbang menuju Ibu Kota Bunga Tapi ada Momonosuke yang berusaha keras mencegah pulau itu jatuh di sana Nantinya hasil dari perang Wano Kuni akan sangat berpengaruh pada nasib dari seluruh rakyat yang ada Sementara itu, sekarang ini Luffy dan Kaido masih berada di atap kastil Seperti yang kita tahu, atap kastil telah berubah menjadi arena pertempuran yang sengit Namun pertarungan Luffy melawan Kaido tengah jeda sesaat, karena Kaido sedang meminum sake Luffy pun marah, karena bisa-bisanya Kaido minum sake di tengah situasi seperti ini Untuk merespon Luffy, Kaido dengan santai bertanya apakah Luffy juga mau minum atau tidak Kaido pun mengingatkan, sekarang ini sedang terjadi festival api di Ibu Kota Bunga Dan ini juga hari bersejarah di pulau Onigashima Minum sake merupakan aktivitas wajar Mengingat seharusnya pesta besar diselenggarakan di sana Namun pesta besar itu malah dirusak oleh Luffy dan kawan-kawan Kaido yang telah minum sake cukup banyak pun mulai mabuk Yang mana terlihat dia tertawa terbahak-bahak Luffy semakin kesal melihat Kaido seperti itu Luffy pun maju sambil berkata bahwa Kaido jangan sampai menjadikan mabuk sebagai alasan jika nanti Luffy berhasil mengalahkannya Kaido hanya tertawa, dia menyebut Luffy bodoh dan bilang bahwa Mana mungkin dia repot-repot untuk mengalah Berhubung tertawa Kaido sangat kencang, dia bahkan sampai harus berpegangan kepada kanabonya Untuk menjaga keseimbangan Kaido juga bilang dia mengakui kemampuan Luffy Sudah cukup lama Kaido tidak bertarung dengan sangat serius Pertarungan melawan Luffy merupakan duel yang sangat dinikmati oleh Kaido Setelah itu, Luffy mencoba melancarkan pukulan kuat ke arah kepala Kaido Tapi Kaido berhasil menghindar dengan mudah Sikap santai Kaido dalam menghindari pukulan Luffy merupakan salah satu pengaruh dari kemabukan Usai menghindar, Kaido pun terus tertawa dan melancarkan serangan kuat kepada Luffy Menggunakan kanabu miliknya Serangan Kaido tidak hanya sekedar kuat saja Tapi juga cepat, sehingga Luffy tidak sempat untuk menghindar Luffy terkena telah serangan Kaido Yang bahkan membuat atap kastil menjadi berguncang Orang-orang di bagian lantai pertunjukan bisa merasakan guncangan hebat dari atas Mengingat kastil Kaido telah terbakar semakin parah dan bagian atap kastil pun berguncang Maka kastil Kaido itu telah berada dalam bahaya besar Sepertinya tidak lama lagi kastil Kaido akan benar-benar hancur Sekarang ini, Luffy di atap kastil terlihat sedang kesakitan Serangan kanabu berlapis haki dari Kaido tadi memang cukup dasyat Sementara itu, Kaido telah berada dalam wujud naga Dia terlihat sedang menggeliat di lantai sambil merasa sangat terpuruk Kaido mengakui memang pertarungan yang terjadi itu menyenangkan Namun dia juga mengeluh karena pulau Onigashima dan kastil miliknya Telah semakin hancur Menurut Kaido, akan perlu waktu sekitar 5 tahun untuk membangun kembali kastil tersebut Dia benar-benar terlihat sangat sedih akan hal itu Beberapa saat kemudian, Luffy berlari ke arah Kaido Dia berniat melancarkan suatu serangan Tapi Kaido terlebih dahulu memutar tubuh naga miliknya dengan cepat Sehingga tercipta serangan angin Luffy terkena serangan itu, tapi Luffy bertahan memakai busho shoku haki Tiba-tiba, Kaido berubah ke mode hybrid dan juga terlihat menangis Dia berteriak agar Luffy jangan mendekat Namun karena Luffy tidak patuh, maka Kaido bersiap untuk memukul Luffy memakai kanabu berlapis haki Meski begitu, Luffy terlihat cukup tenang Sepertinya, Luffy memakai kenbun shoku haki untuk melihat sekilas masa depan Sehingga dia dengan cermat berhasil menghindari serangan Kaido Bahkan, Luffy melompat naik ke atas kanabu yang Kaido pegang Kemudian dia menendang dagu Kaido dengan tendangan yang sangat keras Setelah itu, Luffy dan Kaido pun beradu sundulan dengan memakai haus shoku haki Dengan begitu, kepala Luffy dan Kaido tidak sampai bersentuhan Hanya efek dari haus shoku hakinya saja yang saling bentrok Dalam adu serangan itu, Luffy terlempar Dia mengakui bahwa haki Kaido telah menjadi semakin kuat Setelah itu, Kaido yang tadinya sedih kini berubah menjadi sangat marah Kaido pun dengan cepat menembakkan Borobret ke arah Luffy Luffy menghindari serangan api dari Kaido itu Kemudian dia mencoba menyerang Kaido dengan teknik Gomu Gomu Norok Gatling Kaido tidak diam saja karena dia juga memakai suatu teknik bernama Gundari Ryusei Gun Luffy dan Kaido terus-menerus beradu serangan Sesekali terlihat pukulan Luffy berhasil mengenai Kaido Begitu pula dengan serangan kanabu Kaido yang berhasil mengenai Luffy Adu serangan pun terus terjadi Hingga pada akhirnya, Luffy mendapatkan kesempatan untuk menendang perut Kaido dengan sangat kuat Mata Kaido pun terlihat memutih setelah perutnya terkena tendangan itu Adegan-adegan pertarungan Luffy melawan Kaido sangat menarik Karena kita menjadi tahu bahwa Kaido tetap hebat meski sedang mabuk Bahkan dia punya semacam mode mabuk yang membuat Kaido bisa bertarung dengan baik Walaupun emosinya kerap berubah-ubah Mulai dari senang, sedih, menangis hingga marah Setelah ditendang oleh Luffy, entah apakah Kaido sudah sedar dari mabuknya atau belum Karena fokus cerita berpindah ke tempat lain Di Marie Joyce, terlihat para Gorosei sedang berdiskusi Awalnya, salah satu dari mereka membahas soal referee tahun ini yang telah tercemar Gorosei lainnya pun bilang, lupakan dulu soal masalah referee Karena sekarang ini, Wano Kuni harus menjadi fokus utama mereka Mereka pun membahas tentang pertempuran yang terjadi Juga membahas soal Nico Robin yang harus segera diculik Sementara itu, kapal-kapal pemerintah dunia telah semakin mendekati Wano Kuni Namun, seorang agen di kapal tersebut melihat ada bayangan besar Kemudian melaporkan soal itu kepada seseorang melalui Denden Mushi Para Gorosei masih sibuk berdiskusi, yang mana kali ini mereka sedang membahas soal buah iblis legendaris Selama ratusan tahun, buah iblis itu tidak terbangun Salah seorang Gorosei juga bilang bahwa, kalau begitu, mengapa mereka harus repot-repot memberi nama lagi kepada buah iblis itu? Rupanya, nama asli dari buah iblis tersebut telah sengaja dihapus dari sejarah Belum jelas buah iblis apa yang mereka bicarakan Tapi yang jelas, buah iblis tersebut pasti sangat luar biasa Kemudian, pada bagian akhir chapter kali ini, sosok dari bayangan misterius tadi akhirnya terungkap Ternyata, itu adalah bayangan dari Zunisha Saat ini, Zunisha telah berada di dekat Wano Kuni Dia berdiri tepat di belakang kapal-kapal milik pemerintah dunia Apakah Zunisha akan menghancurkan kapal-kapal itu? Belum diketahui, karena Zunisha tidak akan menghancurkan sesuatu secara sengaja, kecuali diperintahkan Seperti kasus dengan Jack dulu, di mana Zunisha telah ditembak terus-menerus oleh armada Jack Tapi Zunisha tidak bisa berbuat apa-apa Nah, setelah diperintahkan oleh Momonosuke, barulah kapal-kapal Jack itu dihancurkan oleh Zunisha Kali ini, untuk nasib kapal-kapal pemerintah dunia belum jelas, tapi yang pasti mereka sedang dalam bahaya Kemunculan Zunisha pun menjadi hal yang luar biasa Karena jika nanti Momonosuke bertemu dengan Zunisha, maka Momo akan menjadi karakter paling overpower di Wano Kuni Karena dia bisa memerintahkan Zunisha untuk melakukan apapun Bahkan bisa jadi, Momo akan memerintahkan Zunisha untuk menahan pulau Onigashima yang akan jatuh Nah itu tadi, review dan teori tentang One Piece chapter 1037 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Terawakun Syambles Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!